selamat menikmati selamat menikmati sehingga ia hanya dirawat oleh ibunya dan kakak laki-lakinya yang merupakan seorang mujtahid kenamaan di Irak Muhammad Bagir Asotir menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak masih usia anak-anak. Pada usia 10 tahun ia berceramah tentang sejarah Islam dan beberapa aspek lain tentang kultur Islam dia mampu menangkap isu-isu teologis yang sulit bahkan tanpa bantuan guru seorang pun pada usia 11 tahun dia mengambil studi logika dan membuat buku yang mengkritik para filosof pada usia 13 tahun kakaknya mengajarkan kepadanya asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al-Quran Khadis, Ijma, dan Kiyas. Pada usia sekitar 16 tahun dia pindah ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai capang ilmu-ilmu Islami dan sekitar 4 tahun kemudian dia menulis sebuah ensiklopedi tentang pemikiran puncak dalam musul kemudian ia menjadi seorang mujtahid pada usia 30 tahun Muhammad Bagir As-Sotir adalah seorang pemikir jenius yang rela mengorbankan karir kemarjaan yang sedang menjulang dengan menyatakan perlawanan secara terbuka terhadap rezim despotis bad pimpinan Saddam Hussein akibatnya ia mengalami gangguan dan intimidasi yang berujung dengan kesyahidannya dia dibunuh oleh orang-orang dari Saddam Hussein kepergiannya ini diratapi oleh seluruh pengikut syiah dan para pecinta persatuan Islam sedunia Muhammad Bagir As-Sotir sangat dikagumi berkat keluasan wawasannya yang meliputi ekonomi, politik, dan seni dan bahkan dalam studi filsafat barat dan pemikiran Islam di barat ia telah menyumbangkan karya-karya yang besar seperti Falsafat Duna buku ini menjelaskan secara kompresif epistemologi Islam dan membantah sejumlah pemikiran filsafat barat seperti empirisme materialisme dan marxisme yang kedua ada Iktisaduna buku ini menjelaskan secara kompresif sistem ekonomi Islam dan mengkritik secara argumentatif pandangan filsafat barat seperti sosialisme kapitalisme dan marxisme yang ketiga ada Albang Al-Laribawi buku ini menjelaskan seri pemikiran Islam mengenai sistem perbankan non-ribah yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia yang keempat ada Al-Fatwa Al-Wadihah atau Fatwa yang jelas buku ini memuat pandangan pandangan Ijtihadnya secara marja yang kelima ada Risalah Tuna Al-Mursil Al-Rasul Al-Lirisalah sebuah kajian sosio-historis terhadap sejarah hidup Nabi yang keenam ada Bad Haul Al-Wilayah buku ini merupakan sebuah esai multi-aspek terhadap aspek isu suksesi kepemimpinan pasca Nabi S.A.W. kemudian ada Bad Haul Al-Mahdi yang berisi pembahasan tentang Imam Mahdi ada juga Fadak Fi Al-Tari selanjutnya ada Al-Halakot yang berisi enam jilid buku ini merupakan sebuah karya usul fikih komparatif yang menggabungkan metodologi klasik dan metodologi modern yang gini menjadi buku standar kuliah usul fikih untuk serata menengah dan lanjutan di hausah selanjutnya ada Malim Al-Jadilah Fi Al-Usul buku ini menjelaskan konstruksi usul fikih syiah yang didasarkan deduksi induksi dan sumber-sumber teks utama selanjutnya ada Manhaj Al-Solehin yang berarti jalan orang-orang yang soleh buku ini menjerminkan suatu pandangan modern tentang Masail ada juga Al-Madrasah Al-Islamiyah atau Masjab Islam kemudian ada Ta'liqot Ala Al-Asfar yang berisi ulasan tentang empat kitab perjalanan Mula Sadra ada juga Al-Insan Al-Mu'asir Wal-Muskilah Al-Ijma'iyah yang berisi tentang manusia modern dan permasalahan sosialnya dan yang terakhir ada Manabi Al-Qudroh Fi Daulat Al-Islam yang berarti sumber-sumber kekuasaan dalam negara Islam Muhammad Bakir sendiri memandang bahwa negara Islam harus didirikan berdasarkan syariat karena hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menegakkan hukum Allah di bumi ini dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa Muhammad Bakir Asadir ini memegang peranan penting terhadap kemajuan perkembangan ilmu-ilmu yang ada saat ini dia menemukan teori-teori hingga menciptakan buku yang kita dapat gunakan hingga saat ini sebagai acuan kita sebagai mahasiswa sudah selayaknya meniru perjuangan dan kerja kerasnya dalam menut ilmu jangan mudah menyerah dan jangan takut apapun untuk meraih apa yang kita inginkan nah itu dia sekilas pembahasan dari Muhammad Bakir Asadir semoga bermanfaat bagi kita semua saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan salah kata wabillahi taufik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati